Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel run gsm ya ini ada handphone masuk ini kasusnya handphone aktif tapi LCD nya tidak ada tampilan katanya seperti itu ini udah dibiarkan sampai habis baterai bisa juga dengan bongkar ya untuk mempercepat durasi pengerjaan bongkar untuk analisanya biasanya kasus seperti ini biasanya stok tapi untuk kasus stoknya bisa saja itu di mesin bisa juga di LCD dan mungkin juga bisa di baterai nah kebetulan yang punya tidak mau ganti LCD ya terus seperti ini terus karena kalau tidak dicoba dengan LCD yang baru Hai akan sia-sia hasilnya kita ubek-ubek di mesin dan mungkin kalau untuk baterai bisa saja jam perpius ya oklah ini kondisinya sepertinya sudah habis total Oh nah terlihat ya tampil karena kemarin posisinya sama sekali tidak ada tampilan apapun nada panggilan masuk ada alarm juga bunyi nah solusi untuk seperti ini nggak bisa main ajar aja ya harus ada pengorbanan sedikit ya setidaknya itu ada LCD untuk percobaan kebetulan LCD tidak ada Jadi untuk sementara ataupun solusi yang bisa diberikan hanya dengan melakukan pelepasan baterai ataupun pelepasan LCD soketnya ya maksudnya ataupun dengan membuat handphone ini menjadi drop total sampai kosong total ya habis itu di-charge lagi hasilnya akan normal tapi nggak tahu ya berapa lama dia akan kambuh lagi ya kurang tahu nah bisa lihat ya seperti ini tampilannya nah kalau ini bisa dianggap sudah down tapi kalau nanti ini kambuh lagi suka tidak suka mau tidak mau usernya harus ganti LCD nah setelah kita ganti LCD baru kita bisa melakukan analisa selanjutnya yaitu dengan perberikan ataupun pengecekan lebih lanjut di mesin ataupun bisa juga ya setelah ini nanti terisi bisa pengecekan settingan ataupun sistem update dimatikan bisa juga kalau di hardware nya untuk sementara jumper fuse di baterai tapi kalau untuk kasus seperti ini nggak ada hubungan yang biasanya ya dengan baterai kasus di baterai itu biasanya restart restart ya ataupun tergantung dengan charger kalau dia mau hidup lepas charger dia mati itu biasanya kasus di baterai tapi ada juga yang seperti itu ya kalau untuk kasus-kasus seperti ini analisanya tidak begitu gampang jadi harus antara kita sebagai teknis yang berkorban untuk LCD nya kalau jika ada stok ya kalau nggak ada stok ya mau nggak mau user harus deal dulu karena resikonya tetap sama nah mungkin itu saja ya untuk nah ini kita sepenggak ya Oh enggak masuk casennya oke itu masuk anggap sudah selesai saja ya sekarang kita coba tes Nyalakan dulu terlihat tampilan Oppo ya dan Androidnya nih tipenya kurang tahu pasti berapa kayaknya F1s sama-sama kita lihat tipenya ya di about ponselnya ataupun tentang ponselnya nanti loadingnya oke 2% kita tes dulu buka pengaturan dari situ saja berlebih cepat tentang ponsel Oppo A31 ternyata ya ngeblur oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih